Kita bergeser ke Syahresa di Kedutaan Besar Vatikan. Selamat siang Rekanresa, silakan laporan terkini seperti apa mengingat Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta ini? Kabarnya akan ditempatin menginap ya? Ya, baik-baik saja juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia, di Jakarta Pusat tentunya, ini situasinya, dasar informasi yang kami terima, ini keamanan sudah mulai terlihat untuk diperkuat pada hari ini, khususnya jelang menyambut kedatangan daripada Paus Franciscus, yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang bisa kami sampaikan memang untuk daripada keamanan yang akan ditingkatkan ataupun sedang berlangsung, hingga saat ini tadi kami sudah melihat ada ratusan aparat gabungan dari pihak TNI, Polri, maupun dari pihak pas-papres yang sudah bersiaga sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan juga sudah diberlangsungkan apel pagi oleh aparat gabungan dan ditempatkan juga beberapa titik di sekitar daripada gedung Kedutaan Besar Vatikan, begitu. Dan tadi juga dari pantauan kami juga kami melihat ada beberapa kendaraan untuk menunjang daripada keamanan, begitu sehingga nanti proses daripada datangnya Paus Franciscus dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga gedung Kedutaan Besar Vatikan ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar, begitu. Perisah dan juga pemirsa, jika melihat soal rekayasa arus lalu lintas, ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda memang untuk arus lalu lintas di jalan Medan Merdeka Timur, ini masih begitu dilalui oleh sejumlah masyarakat ataupun kendaraan, begitu mengingat ada pun penutupan arus lalu lintas ini dilakukan secara rekayasa begitu, sehingga nanti jelang ataupun kedatangan Paus Franciscus yang tiba nanti di sekitar gedung Kedutaan Besar Vatikan nanti akan diinformasikan kembali lagi mengenai apa saja arus ataupun jalan yang nantinya akan terdampak akan rekayasa arus lalu lintas, khususnya nanti di jalan Paus Franciscus yang mengarah ke Jakarta, melewati jalan tol Jor, Jakarta, gitu. Dan juga nanti akan melaju ke arah Bundaran MH Tamrin dan juga menuju ke Bundaran HI sehingga titiknya nanti akan berada di sekitar jalan Merdeka Timur, begitu. Dan juga pemirsa dapat kami informasikan sekali lagi bahwa jelang kedatangan Paus Franciscus ini ada berbagai fakta yang menarik yang turut menjadi sorotan, begitu. Pertama adalah soal kesederhanaan daripada Paus Franciscus tiba di Indonesia di mana nanti yang bisa Anda saksikan di layar kaca nanti Paus Franciscus akan datang ke gedung Vatikan Kedutaan Besar maksudnya ini menggunakan mobil sipil, begitu. Dan juga tidak ada pengamanan ataupun yang begitu spesial selayaknya kepala negara dan artinya ini sangat amat menonjolkan kesederhanaan daripada kepala Paus Franciscus maksudnya, begitu. Dan Prisa dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa situasinya sehingga saat ini sekali lagi masih belum ada pengamanan ataupun rekayasa arus lalu lintas khususnya di jalan Merdeka Timur, begitu. Sementara itu Prisa. Baik, terima kasih Rekan Reza atas laporan Anda dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta.